Pace Bene, Masih Demiakulpa. Kisah yang mau saya bawakan sekarang adalah kisah Santa Maria Goretti. Meninggal dunia usia 12 tahun, lahir tahun 1890, meninggal tahun 1902. Ada yang meminta kemarin di kolom komentar, kalau bisa orang kudus di abad 20-21, saya pikir Maria Goretti memenuhi kriteria itu. Dia meninggal di usia sangat muda, ditikam sampai 14 kali di bagian dada, perut, abdomen, sampai akhirnya dia meninggal dunia esok harinya setelah peristiwa penikaman itu oleh Alessandro Serenelli karena menjaga kesuciannya. Dia rela lebih memilih untuk dipunuh daripada dia berdosa karena tidak suci di hadapan Allah. Itu yang dilakukan oleh Maria Goretti, sampai akhirnya dia menjadi seorang kudus, dikanonisasi pada tahun 1950. Dan akhirnya dia dikenal sebagai pelindung para putri-putri, orang yang muda, pelindung dari kesucian dan korban pemerkosaan. Dia dianggap sebagai seorang yang sangat berjuang untuk menjaga kesuciannya, bahkan ketika dia harus ditikam sampai 14 kali oleh Alessandro Serenelli. Dan yang sangat mengejutkan untukku adalah kisah kemudian tentang Alessandro Serenelli. Tapi nanti saya akan bagikan kisahnya. Silahkan terus ikuti video ini. Semoga video ini memberikan inspirasi, harapan kita begitu. Dan mendorong kita untuk lebih bertekun dalam hidup beriman kita. Harapannya demikian. Dan jangan lupa subscribe channel ini bila dirasa itu baik. Dan bagikan video ini kepada orang mudi, para pemudi. Sebagaimana saya baca dalam komentar, semangat yang dimiliki oleh Maria Goretti ini sekarang semakin menipis. Bahwa dirasa untuk suci, tetap perawan di hadapan Tuhan. Sampai pada masanya, masa yang tepat, rasanya semakin tidak penting sekarang ini. So, kita mau berbicara tentang pertama latar belakang keluarganya. Hubungannya dengan si pembunuh ini, Alessandro Serenelli. Lalu bagaimana peristiwa itu persisnya terjadi. Lalu akhirnya dia dikanonisasi. Lalu bagaimana apa yang terjadi dengan Alessandro Serenelli yang saya katakan tadi cukup mengejutkan. Setelah saya baca dokumen-dokumen dan saya buat sedikit riset tentang hidupnya. Oke, kehidupan awal dari Maria Goretti. Maria Goretti berasal dari Italia. Dia lahir di satu kota bernama Corinaldo. Waktu itu masih kerajaan Italia. Nama kecilnya adalah Maria Teresa Goretti. Dia lahir pada tanggal 16 Oktober tahun 1890. Ayahnya bernama Luigi Goretti dan ibunya Asunta Carlini. Dia merupakan seorang anak dari tujuh bersaudara dan dia adalah anak ketiga dari tujuh bersaudara ini. Saat Maria berusia 6 tahun, keluarga ini, ya yang sebenarnya keluarga Italia yang biasa, jatuh miskin. Ada masalah dalam keluarga sehingga mereka jatuh miskin. Pertanian yang mereka lepaskan tidak lagi punya tanah. Dan sedemikian sederhana mereka harus menumpang dengan keluarga lain. Inilah keluarga Alessandro Serenelli yang kemudian mereka tinggal di rumah yang sama dan ya menumpang di sana. Dan ya begitulah sepertinya hidup Maria Goretti terasa sulit sejak awal. Pada usia 9 tahun, Luigi Goretti, bapaknya, meninggal dunia. Ketika Maria Goretti berusia 9 tahun, Luigi Goretti, ayahnya meninggal dunia karena penyakit malaria. Ya, kehilangan ayah membuat perlindungan secara finansial juga secara psikologis juga semakin berkurang. Demikianlah keluarga ini tinggal bersama berdampingan. Lalu mereka mengambil perannya masing-masing dan sebagai gadis kecil, Maria Goretti berperan untuk kebersihan di rumah. Lalu bagaimana peristiwa wafatnya Maria Goretti? Alessandro Serenelli, seorang pria yang normal, tetapi dia tidak sanggup menahan hasrat seksualnya, sampai-sampai beberapa kali sudah mencoba ingin mengganggu Maria Goretti. Tetapi dengan teguh Maria Goretti mengatakan, tidak, saya tidak mau. Pada usia 12 tahun, sepertinya pada masa itu sudah biasa ada hubungan dengan pria, seorang anak gadis dengan pria. Tetapi Maria Goretti mengatakan, no, saya tidak mau. Bahkan kalau kamu saya ancam, kata Alessandro Serenelli, ya, saya tidak mau, saya akan tetap bertahan setia untuk suci di hadapan Tuhan. Dan Alessandro, kamu tahu, it is a mortal sin. Ini adalah dosa yang mematikan. Kamu tidak bisa berbuat itu. Alessandro tidak putus akal, ya, hasrat yang akhirnya menguasai dia, iblis menguasai dia. Dia harus mewujudkan keinginannya untuk merusak Maria Goretti. Lalu pada suatu waktu, Alessandro membuat satu trik. Alessandro meminta Maria Goretti untuk melipat atau merapikan pakaiannya di rumah. Ketika orang-orang tidak ada di rumah. Ya, Maria Goretti sadar ada ketidakjujuran di sini. Ada ancaman di sini. Tetapi Maria Goretti sadar bahwa dia menumpang di rumah Alessandro Serenelli. Dia akhirnya memenuhi permintaan Alessandro ini. Dia akhirnya pergi ke, dia tetap berada di rumah, merapikan pakaian si Alessandro Serenelli. Apakah mencuci atau melipat atau menjahit, saya kurang tahu persis. Tetapi berkaitan dengan pakaian. Lalu, ketika Maria Goretti sendirian, Alessandro Serenelli masuk ke rumah. Dia sudah membawa sebilah pisau bersama dengan dia. Kalau-kalau Maria Goretti tetap menolak keinginannya untuk memenuhi hasrat seksualnya. Lalu akhirnya Maria Goretti ditangkapnya, dibawanya ke tempat tidur oleh Alessandro Serenelli. Dan Maria Goretti tetap menolak dengan mengatakan, saya tidak akan mau untuk kamu nodai. Dan saya ingin tetap suci di hadapan Tuhan. Bahkan kalau kamu saya bunuh. Kata Alessandro Serenelli dan sudah mulai menunjukkan pisaunya. Saya tidak akan, saya tidak mau. Maria Goretti mulai bersorak dengan suara keras. Tetapi Alessandro Serenelli tetap menyerang Maria Goretti. Katanya dia berusaha menjekik Maria Goretti. Dan tidak ada yang mendengar sorakan, teriakan dari Maria Goretti. Karena Maria Goretti terus berontak, terus berontak. Akhirnya Alessandro Serenelli menusukkan pisau ke bagian dada Maria Goretti. Berulang kali, berulang kali. Sampai akhirnya, juga sampai ke perutnya. Sampai akhirnya Maria Goretti terkapar di lantai. Dan pisau dilemparkan oleh Alessandro Serenelli dan dia kabur. Apakah ada kemungkinan ibu, ibunya mendengar teriakan Maria Goretti sebelumnya dari luar sepertinya? Mungkin juga karena akhirnya ada keheranan dan keinginan untuk mencari di mana Maria Goretti. Dicari, dicari. Dan lalu sampai akhirnya, karena bantuan dari orang lain. Ibu Maria Goretti, Asun Tagarlini, menemukan Maria Goretti sudah terkapar di lantai bersimbah darah. Ada apa denganmu? Alessandro. Alessandro, kata Maria Goretti serai berbisik. Karena dia sudah tidak sanggup lagi. Lalu ya, sebenarnya tentu panik. Lalu mereka meminta ada ambulans. Ambulans pada waktu itu masih dengan kuda. Lalu empat jam kemudian baru sampai ke TKP. Lalu Maria Goretti dilarikan ke rumah sakit. Ke tempat, ke klinik, begitulah. Rumah sakit pada zaman itu. Dan Alessandro sudah kabur meskipun ya, polisi bergerak juga. Polisi pada zaman itu. Lalu Maria Goretti semakin melemah di rumah sakit. Sekalipun masih tetap sadar, lambat laun. Lambat laun, Maria Goretti kehilangan kesadaran. Tetapi masih dalam keadaan sadar, dia sampai ke rumah sakit. Kejadian ini berlangsung pada tanggal 5 Juli tahun 1902. Dan Maria Goretti akhirnya menghembuskan nafas pada 6 Juli tahun 1902. Tepat pada hari itu, ada hari raya gereja. Ada pesta yang dirayakan oleh gereja di tempatnya pada waktu itu. Polisi akhirnya menangkap Alessandro Serenelli. Dan Maria Goretti di tempat yang berbeda, di rumah sakit, menerima sakramen pengakuan dosa atau pengorapan orang sakit. Tapi akhirnya juga menerima komuni dan Maria Goretti merasakan kegembiraan yang meluap-luap dalam peristiwa itu. Dan yang istimewa, ini bagian yang tidak bisa dilupakan. Maria Goretti mengampuni Alessandro Serenelli. Maria Goretti mengampuni kesalahan Alessandro Serenelli. Dan dia mengatakan, Sampai berjumpa nanti bersama denganku di surga. Alessandro Serenelli akan menjumpai aku di surga. Begitu dikatakan. Lalu bagaimana nasib Alessandro Serenelli? Ini yang saya katakan menarik. Alessandro Serenelli akhirnya ditangkap oleh polisi, digiring. Dan dia di penjara. Di beberapa penjara yang berbeda-beda. Dia di penjara sampai 27 tahun atas kesalahannya. Dan dia dihantui oleh perasaan bersalah dari waktu ke waktu. Kepadanya diberitahu bahwa Maria Goretti mengampuni dia. Tetapi dia tidak kehilangan rasa bersalah. Terus dihantui oleh perasaan bersalah sampai-sampai Ia bermimpi Maria Goretti saat datang ke mimpinya. Tetapi hebatnya Maria Goretti dalam mimpinya memberikan dia bunga lili. Tetapi setiap kali bunga ini sampai ke tangan Alessandro Serenelli, bunga ini dalam mimpinya terbakar dan hangus. Dan dia tahu bahwa Maria Goretti mengampuni dia dengan mimpi itu dan cerita dari ibu dari Maria Goretti, Asunta Carlini. Dan akhirnya saya lepas keluar dari penjara, Alessandro Serenelli pergi ke satu biara, biara kapusin di urdo yang sama dengan yang saya ikuti ini. Dia masuk ke sana. Saya awalnya juga dia menjadi brother. Kalau dalam Wikipedia dikatakan dia menjadi seorang brother, itu artinya dia menerima kaul. Tetapi di sumber lain saya temukan, dia menjadi seorang tersier. Apa itu? Ordo ketiga sekular dari Franciskan. Tetapi dia tinggal di satu biara monasteri dari Kapusin, di tepian Laut Adriatic katanya. Di sana dia bekerja sebagai tukang kebun dan penerima tamu secara tekun. Serentak itu sebagai pengabdian dirinya juga sebagai sili atas perasaan bersalahnya karena sudah melakukan kesalahan kepada Maria Goretti. Akhirnya dia meninggal tahun 1970. 20 tahun setelah Maria Goretti dikanonisasi. Ketika Maria Goretti dikanonisasi, Alessandro Serenelli ikut serta dalam misa kanonisasi itu bersama dengan keluarga. Maria Goretti. Dia bersama, ikut bersama dengan keluarga itu. Dan 20 tahun kemudian, tahun 1970, Alessandro Serenelli meninggal dunia. Dan ini diberitakan oleh New York Times. Ketika itu masuk dalam koran, dan koran ini ternyata sudah didigitalisasi dalam format digital tahun 1996. Dan koran ini juga saya baca akhirnya di situs resmi dari New York Times. Bahwa Alessandro Serenelli, pembunuh dari seorang gadis, berusia 12 tahun, meninggal dunia. Tahun seri 1970. Satu kesaksian hidup. Bahwa perasaan bersalah, perasaan berdosa, menjadi pendorong bagi dia untuk hidup suci di hadapan Tuhan. Alessandro Serenelli seorang pendosa karena dia pembunuh. Tetapi dia merasa rendah, merasa hina di hadapan Tuhan. Sampai di akhirnya, mengabdikan hidupnya di dalam biara, menjadi seorang anggota dari Ordo ketiga Franciskan Sekular. Demikian kisah mengharukan saya pikir untuk saya ya, bahwa video ini saya upayakan tetap menyampaikan kisah tentang Maria Goretti. Semoga menggerakkan kita tentang setia di hadapan Tuhan, tentang menjadi pribadi yang pengampung. dan Alessandro Serenelli pun memberikan kita motivasi untuk bangkit dari kesalahan dan dosa untuk tetap setia di hadapan Tuhan. Pace Ebene Terima kasih telah menonton!